Intro DPRD Kota Pekanbaru hingga saat ini terus mendorong Pemko Pekanbaru untuk menggesa perbaikan jalan di Kota Pekanbaru yang sudah sangat meneluhkan masyarakat baik di masa kepemimpinan PJ Wali Kota Pekanbaru saat ini maupun PJ Wali Kota Pekanbaru terpilih nantinya Anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru Muhammad Isalahamid mengakui bahwa perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru saat ini sangat lambat dan dirinya juga tidak mengetahui kedala dari lambatnya realisasi perbaikan jalan tersebut Untuk itu dirinya mendesak agar Pemko Pekanbaru di penghujung bulan April ini bisa melaksanakan perbaikan jalan rusak Dirinya berharap kepada PJ Wali Kota Pekanbaru baik di masa kepemimpinan saat ini maupun masa kepemimpinan PJ Wali Kota terpilih nantinya Segera menggesa perbaikan jalan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Apakah ada kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan atau ada permasalahan di anggaran Ini kita masih menunggu informasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri Nah ini sudah di penghujung bulan April Kita berharap memang segera bisa dilaksanakan Kegiatan-kegiatan tadi ini bisa segera terrealisasi Dirinya berharap PJ Wali Kota terpilih nantinya bisa melaksanakan program pembangunan di Kota Pekanbaru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan